Berusia 70 tahun itu secara tidak sengaja mengajak seorang gadis pengembara berusia 20 tahun pulang rumahnya. Tapi dia hanya lelaki tua yang bergantung pada uang tunjangan sosial. Sekarang dia tidak lagi bisa melihat arti hidup. Hanya ingin mati. Setelah mengatur pemakaman, kenakan jas. Bersiap untuk gantung diri. Tapi tiba-tiba melihat foto ketika dia masih muda. Juga pernah pria berbakat, dia memutuskan untuk memperbaiki dirinya sebelum dia meninggal. Jadi dia mengambil uang untuk membeli peti mati dan pergi ke toko tukang cukur yang mewah. Tanpa diduga, staf mengkritiknya karena miskin dan tidak punya uang untuk membayar. Saat ini, Tuan Det sangat marah sehingga menyeret 18 generasi leluhurnya untuk mengutuk. Kemudian dia marah dan pergi, tanpa diduga penata rambut keluar dan berkata. Mohon jangan marah pak, dia pemula dia tidak mengerti, silakan masuk. Tapi dia juga dengan ramah mengingatkan pak Det. Di sini dia harus membuat kartu keanggotaan untuk menikmati layanan VIP. Pak Det bilang dia tidak kekurangan uang, potong saja rambutnya yang bagus. Yakinlah, saya akan membuat Anda semuda anak laki-laki berusia 18 tahun. Saat ini, staf dengan penuh perhatian membawa vodka datang. Tuan Det mendengar bahwa dia bisa minum anggur gratis, jadi dia meminum semuanya. Kemudian penata rambut resmi bekerja. Setelah sebotol anggur hampir kosong, pak Det telah menjadi lelaki tua yang tampan. Akhirnya dia bisa pergi dengan tenang. Namun tak disangka pada hari kedua, pak Det masih hidup, ada banyak makanan enak di rumah. Apa yang terjadi semalam? Hanya ingat setelah meninggalkan barbershop dalam keadaan mabuk. Kemudian dia pergi ke bar dan minum 20 gelas sekaligus. Setelah itu, pikiran melayang. Sepanjang hidupnya dia hidup hemat. Di akhir hidup, dia bisa meminum seperti itu. Pak Det tidak menahan diri lagi dan mulai memanjakan diri, berjalan ke tengah lantai dansa. Setelah itu, dia tidak ingat apapun. Mungkin belum melakukan sesuatu keterlaluan. Namun tiba-tiba muncul sebuah tangan yang mengagetkan pak Det. Terburu-buru untuk minum obat tekanan darah. Tanpa diduga, seorang gadis muda yang cantik melangkah keluar. Dia bahkan menyapanya dengan hangat, pak Det terkejut dan bertanya siapa dia. Apa maksud Anda? Aku Lisa. Lisa? Dia juga sangat keren. Dia bahkan memperkenalkan dirinya sebagai Hamless. Pak Det sepertinya ingat sedikit. Ada atau tidak ada, ini adalah pertanyaan yang patut direnungkan. Pak Det sebelumnya adalah seorang aktor. Dia juga tahu lima bahasa. Dia menggunakan bakatnya untuk menarik perhatian Lisa. Dia berinisiatif untuk memulai percakapan. Pak Det sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa dia begitu tua dan masih dicintai. Jadi dia memesan sebotol sampahnya untuk memberi selamat. Jangan sopan padaku. Ayo berikan sampahnya. Gadis yang membantunya mengingat tadi malam dia minum terlalu banyak. Akulah yang membawamu kesini. Tapi kamu mabuk jadi tidak terjadi apa-apa. Pak Det menghela nafas lega, tapi konyol selanjutnya masih ada. Dia mengatakan dia adalah seorang pangeran Eropa dalam kesulitan. Dia bahkan disakiti oleh saudara-saudaranya, jadi dia berkeliaran di luar untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia kembali membalas dendam dan mengambil semua miliknya. Akhirnya mulai berkeliling dunia. Juga bilang kamu akan menikahiku. Teman aku menasihati aku jangan biarkan kamu menipuku, tetapi aku bukan anak kecil. Cerita yang begitu absurd, biasanya tidak ada yang suka mengada-ada. Itu sebabnya aku telah percaya. Ketika Pak Det mendengarnya, dia berkata bahkan dia pun tidak bisa percaya. Lalu menyuruh Lisa untuk duduk. Gadis saya benar-benar minta maaf, tadi malam saya benar-benar minum terlalu banyak, semuanya saya hanya bercanda saja. Tapi Lisa tidak percaya, saya tahu bangsawan suka berpura-pura miskin. Tapi melihat lelaki tua jujur. Lisa akhirnya menyadari kebodohannya. Ini benar-benar akhir dunia. Gadis itu tampak ambruk, Pak Det berdiri gemetaran. Apa yang kamu lihat, lelaki tua sialan ini, di mana pakaianku? Sepertinya itu di lampu. Lisa marah dan merobek poster. Ini adalah satu-satunya hal yang membuatnya bernostalgia. Lisa marah dan menyuruhnya memanggil taksi untuknya. Tapi keduanya baru saja pergi ke pintu dan menemukan sebuah supercar berdiri di depan gerbang. Sopir menunggu sepanjang malam. Pak Det sekarang ingat. Tadi malam dia menyewa mobil untuk berkeliling kota. Ketika sampai di rumah, dia benar-benar mabuk. Hei men, uang mobil belum dibayar. Lisa terdiam. Tolong jawab dengan cepat, jutawan kumu. Jika tidak kau harus pergi ke kantor polisi. Momo ngomong, bawa aku pulang. Ongkos mobil dia bayar juga. Pak Det tidak punya cara untuk mengambil semua uang dan kemudian melihat Lisa pergi. Selamat tinggal. Penipu. Lisa termasuk dalam kelompok orang yang menggunakannya semua uang setiap bulan. Sewa hari ini juga jatuh tempo. Dia ingin meminjam uang dari temannya. Tapi hubungi semua teman. Semua orang memberi alasan untuk menolak, pada akhirnya tidak bisa meminjam uang. Teman anjing. Malam itu Lisa tidak punya pilihan yang lain. Hanya bisa datang memohon Pak Det dengan wajah tebal. Tidak heran dia tidak peduli padanya. Apa yang anda inginkan? Kau membuatku tidak ada tempat tinggal. Apa hubungannya dengan saya? Pak Det terus terang mengusir Lisa. Lisa dengan marah melemparkan sepatu hak tingginya ke pintu. Dia terlatih-tatih dan berjalan keluar. Lisa duduk dan menangis di tengah hujan lebat. Tapi kemudian sepasang sepatu muncul. Hanya tinggal satu malam. Tapi keesokan paginya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pria berusia 70 tahun itu dengan baik hati membiarkan gadis berusia 20 tahun itu. Tinggal di rumah, tetapi keesokan paginya gadis itu sangat sedih. Dia sangat muda dan cantik, tetapi kenapa harus jatuh ke langkah ini? Dia hanya bisa menghubungi pria yang mencintainya sebelumnya tapi. Tanpa diduga dia memblokir nomornya. Lisa keluar untuk mencari Pak Det. Tanpa diduga, menemukan hal yang aneh. Wow, rumah ini sangat indah, apa identitasmu? Pak Det menjelaskan rumah ini milik temannya. Mereka telah pindah ke luar negeri, jadi dia bantu mengurus rumah mereka. Tapi tak lama kemudian Pak Det melihat Lisa sedang mandi di sini. Ini adalah rumah orang lain, apakah Anda tidak tahu kesopanan? Jika Anda tidak keluar, saya akan mengunci air. Tak disangka Lisa menyerbu keluar, Pak Det. Dia langsung harus memejamkan mata dan bergegas mencari obat untuk menurunkan tekanan darah. Tapi Lisa merasa itu hanya mandi, apa perlu begitu picik? Lisa tidak hanya memakai pakaian tuan rumah, tetapi juga membuatkan kopi untuk diminum. Pak Det seperti semut yang berbaring di atas panci api. Lagi pula temanmu tidak ada di sini. Rumah sebesar itu tanpa seorang pun di dalamnya, sayang sekali. Gadis, itu tidak benar sama sekali ketika Anda melakukan gitu. Ketika Anda masih muda, orang tua Anda tidak mengajari Anda tidak boleh menggunakan barang orang lain kan. Selain itu, orang tua harus dihormati. Ketika masih kecil, aku benar-benar belajar banyak, tetapi kenyataan lebih banyak mengajari aku. Di matamu, hidup hanya ada uang kan? Jadi di mana kamu menemukan arti hidup? Itu manusia lebih baik daripada binatang. Harus memiliki nilai-nilai moral. Tapi Lisa merasa itu baik untuk dikatakan tapi kenapa? Dia berpura-pura menjadi kaya beberapa hari yang lalu. Jadi saya merasa malu, tetapi Anda tidak. Keduanya bertengkar karena itu. Lisa pergi ke gym tapi kebetulan bertemu dengan beberapa temannya. Teman-teman mengatakan kemarin bahwa ponsel mereka kehabisan baterai. Kami semua mengkhawatirkanmu, semua orang tahu kamu kehabisan uang. Tapi Lisa masih berusaha berpura-pura tidak apa-apa. Berbohong bahwa dia datang untuk tinggal di rumah mewah. Paman aku adalah bos besar. Dia bekerja di luar negeri. Baru saja tiba di sini beberapa hari yang lalu. Dia bilang dia akan memberiku rumah, ada taman bunga yang besar di sana. Teman-teman dia pasti tidak percaya. Lisa menunjukkan fotonya kepada teman-temannya. Saat ini, mereka semua sangat kaget. Dia juga menyuruh Lisa untuk membawa pamannya yang kaya untuk menemuinya saat dia bebas. Begini, besok ada pesta. Menyuruh pamanmu untuk datang. Sampai saat itu, perkenalkan kami. Namun, untuk saat ini Pak Ded masih sibuk menerima subsidi. Hari ini Panti Jompo memiliki kegiatan kesejahteraan. Orang lanjut usia di atas 60 tahun dapat makan dan minum gratis. Pak Ded selesai makan dan pulang. Tanpa diduga menemukan Lisa menunggu di pintu, apalagi yang dia inginkan. Jangan ikuti saya lagi. Namun saat memasuki rumah Pak Ded, dia melihat bunga di atas meja. Rumahnya juga bersih. Bahkan poster kesayangannya dikembalikan ke keadaan semula. Dia sedikit tersentuh. Jadi dia membiarkan Lisa masuk ke dalam rumah. Lisa telah memasak makan malam untuknya. Pak Ded merasa masakannya tidak buruk. Itu semua nenek saya yang mengajari saya. Pak Ded menyuruhnya untuk bilang tujuannya. Lisa meminta maaf padanya. Lalu memujinya. Dia adalah pria yang memiliki kualifikasi budaya sekaligus aktor yang luar biasa. Orang pintar seperti aku juga tertipu olehmu. Aku benar-benar berpikir kamu kaya hari itu. Pak Ded juga malu. Setuju untuk membiarkan dia tidur di sini malam ini. Lisa senang menambahkan. Tolong lakukan orang baik bantu aku. Ada pesta besok, bisakah kamu membantuku berperan sebagai paman yang kaya agar aku tidak malukan. Aku telah merencanakannya dengan hati-hati. Hanya perlu kamu mengoordinasikan aktingnya. Lain kali, jika berhasil, aku jamin tidak akan mengganggu kamu lagi di masa mendatang. Pak Ded hanya bisa setuju. Tapi keesokan harinya ketika pergi ke pesta, ada masalah terjadi.